Pokiam Kim Che E Jilid 19 Si Ulian mendapat tahu orang telah timpuk ia dengan Piao, karena si Okpa mendadak tahan kudanya dan sekarang mengejar pula, lantaran ini ia lantas waspada. Ia memang tahu, jago holam itu adalah ahli Piao yang lihai. Biao Chin San tunggu ketikanya, lantas ia menimpuk untuk kedua kalnya. Jatuslah kau ia membarengkan berseru. Sekarang nona Jai sudah siap, selagi ia dengar seruan, ia menoleh ke belakang justru Piao hendak menyambernya, ia ulur tangannya menangkap. Biao Chin San terperanjat berbareng gusar, hatinya panas. Begitu dekat, tapi gagal, sedang ia tahu kepandainya. Sambil mengejar terus, ia siapkan Piao yang ketiga, bahna gusar, ia pusatkan perhatiannya hanya pada Piao-nya itu. Tapi selagi tangannya belum ditarik keluar dari kantong pinu, mendadak ia rasai dadanya sangat sakit, sampai ia menjerit, dengan kepala pusing ia rubuh dari kudanya. Apa celaka baginya? Sebelum ia ketahui apa, kedua kaki belakang dari kudanya telah injak pinggangnya, maka ia rebah di tanah dengan pingsan. Jia Siulian balik dengan lekas, setelah lihat musuh rubuh musuh yang ia hajar dengan Piao yang tadi ia sambuti, sesudah datang dekat. Ia membacok dua kali dengan sengit pada kedua paha lawannya lantaran okpa itu sedang pingsan. Ia tidak menjerit karena dua bacokan itu, melainkan pahanya lantas mandi darah. Dari kejauhan ada orang lagi mendatangi, Siulian lantas larikan kudanya ke jalan cabang hingga kira 20 li, sesudah itu barulah ia berhenti di tengsah jalan. Ia merasa puas, karena ia penyaya, Bong Chin San mesti telah binasa karena Piao dan bacokannya itu. Tapi jangan karena ini aku menyebabkan teks Yao Hang hadapi kesulitan ia pikir lebih jauh. Ia melihat ke sekitarnya. Ia tampak sawah dan tanah tegalan. Di sebelah barat daya ada sebuah sialau atau ranggon pintu kota. Ia lantas dapat tahu dari tenggara ia sudah lari ke timur laut keluar kota. Ia lantas berpikir pula. Aku mesti kembali ke rumahnya teks Yao Hang. Akhirnya ia ambil putusan. Ia lalu loncat turun dari kudanya akan periksa binatang itu dan pakaiannya. Ia berhati lega, kapan ia dapatkan tidak ada yang kerip perataan darah. Dengan tuntun kuda itu, ia jalan perlahan, supaya kudanya dapat menghilangkan lelahnya. Adalah setelah melalui kira setengah li, ia loncat naik pula atas binatang tunggangannya. Ia menuju ke pintu kota Tongtitmui, di sini ia masuk ke dalam setelah tanya orang jalan yang kesemtu hotong, ia menuju ke gang itu. Ia ambil jalan kecil. Maka ia telah sampai luar biasa cepat. Si Ulian sedang memandang keliling di depan pintu, apabila ia lihat nona kita, ia nampaknya girang sekali. Kau baru pulang, kau unio ia menyambut. Lekas masuk. Loh ya baru saja pulang, tempo ia dengar kau pergi dengan menunggang kuda, ia jadi ibuk tak karuan, pengawal pintu. Didam perat kalang kabutan. S.U.L.A.N.P. sesenyum, ia loncat turun dari kudanya, setelah turunkan siang toonya, ia serahkan binatang itu pada si budak, ia sendiri terus masuk ke dalam. Lebih dahulu ia taruh goloknya di kamarnya, lalekas pakai cipau, kemudian ia bertindak ke kamarnya teks Xiao Hong. Chuan dan Yonya rumah sedang duduk berhadapan dengan romen bingung, kapan Xiao Hong mendapat lihat tamunya ia lantas kata. J.E.K.U.N.I.O., lain kali kau jangan keluar pula sendirian kau harus ketahui, apabila terjadi suatu apa andai kata Beng J.E.S.YOW ya dapat dicari dan ia balik kemari, aku tentu tidak berani ketemu dia. Barusan aku pun ditegor oleh loo tai tai tek nai nai juga berkata Aku desatu katakan sudah peledor, adikku Kau katanya adalah gadis remaja, kau tinggal sama kami sekarang kau keluar sendirian, di luar banyak orang jahat, bila terjadi suatu apa, bagal mana nantinya Tanda petik, si ulian terbaru apabila dengar suami istri itu, tidak saja mereka itu, juga sinyonya tua, sangat perhatikan ia Gou Kou dan Nso baiklah jangan khawatirkan aku ia berkata Baiklah, lain kali aku berlaku hati Sekarang aku mau ketemui loo tai tai Sembari menambai ucapannya itu ia pergi ke dalam Xiao Hang masih saja bingung, ketika labur bangkit ia banting kaki Aku lihat akhirnya nona ini akan terbitkan onart kata ia, yang tidak percaya janji itu Li Bo Pek, pargi, Beng Su Xiao tidak kembali, bagaimana? Tanda petik, apa tidak baik kalau kita antar ia palang ke Soan Hoa 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 Tanda tanya tek nai nai tanya Aku rasa memang tidak ada jalan lain sahut seng suami setelah berpikir Aku sebenarnya harap betul baliknya Beng Su Xiao agar mereka berdua bisa menikah Selagi tak nai nai diam saja, si Ujie masuk dengan warta Yoto Aya datang Xiao Hang menjadi heran Heran, hari ini Yoki Antong datang pagi titik Ia kata Tapi ia terus pergi keluar, ditia ia lihat Xin Xiao beroman beda dari biasanya Dan di sebelah baju luar yang gerombongan Ia umpak pakaiannya yang ringkas Piao Su itu pun datang bersama Piao Su Sancit Dan pengikut yang pegang tumbaknya Tumbak yang berbatang putih dan berunceh hitam Yoki Antong pun awasi Tuan Rums yang masih pakai pakaian kapangkatannya Goko, kau masih belum tukar pakaian tamu itu mendului menanya Lekas kau salin, kita mesti siap Barangkali Kim Chiyo Tio Giyokin akan lantas cari kita untuk balaskan sakit batian kunya Piao Su ini bicara dengan berapi, duduk pun ia sampai tidak mau Xiao Hang heran, hingga ia bingung saja Selang sesaat baru ia berkata Kenapa nampaknya ibuk sekali Ia tanya apa yang sudah terjadi Sekarang Yoki Antong lah yang kelihatannya heran Jadi kau masih belum tahu ia tegaskan Coba bilang Nona Jai sudah pulang atau belum Xiao Hang kaget, sampai mukanya menjadi pucat Apa? Ia tanya, dengan hampir berbisik Apakah bisa jadi Nona Jai telah binasakan Teng Chou Hia Bia Wachin San? Yoki Antong menghela nafas Heran ia kata Nona Jai tinggal di rumahmu Tetapi apa yang ia lakukan, kau tidak ketahui Kemudian ia tambahkan Kemarin di Humpong Liuli Yekai Di depan rumahnya, Chia Mima Nona Jai telah hajar dua orangnya Bia Wachin San tadinya Mereka tidak ketahui siapa adanya si Nona Sampai datangnya Moh Pokun, yang kenal Nona itu Moh Pokun lantas ajak kawannya pulang Rupanya hari itu Bia Wachin San sedang mabok arak Ia tidak lantas datang cari Nona Jai Tio Giyokin pernah datang bersama dua orangnya Tetapi ia tidak ketemukan si Nona Lantaran di depan rumahnya Chia Mima Ada dua hamba negeri Ia tidak berani lakukan apa Tadi pagi Nona Jai, dengan tunggang kuda dan membawa golok Sudah pergi ke rumah panginapan kengintiam di Cukik Kau Katanya ia menantang Rupanya Bia Wachin San gusar Atau ia barangkali kandung maksud busuk Ia sudah susul Nona Jai Yang kaburkan kudanya keluar pintu si Komui Sekian lama mereka berdua tidak tertampak kembali Kemudian, ketika orangnya Bia Wachin San pergi menyusul Mereka dapatkan orang si Bia Wachin Itu rebah dengan terluka Di tepi jalan, napasnya empas-empis Tak kala ia digotong pulang ke dalam kota Napasnya itu lantas berhenti Jalan kejadian itu katanya Membuat Kim Chiyo Tio Giyokin menjadi sangat gusar Ia sudah lantas simpunkan OEY Kiepok Mohpokun dan yang lain Guna bicarakan urusan membuat pembalasan Mereka mau cari tahu di mana adanya Nona Jai Untuk disatroni Mendengar itu, Xiao Hang kaget berbareng dirang Akhirnya ia tertawa Bia Wachin San seperti Raja Iblis Dengan piaunya entah ia telah binasakan berapa banyak orang Siapanya nah sekarang ia mampus di tangannya Nona Jai Ia kata hampir bersorak Nona Jai benar lihai, pantas libo pepuji bugainya Lekaslah bilang, Nona Jai sudah pulang atau belum Yo Kiantong meneror sambil bersenyum Ia sudah pulang, belum lama Akhirnya Xiao Hang jawab Setelah terjadi begini Kita tidak boleh pakai terlalu banyak adat peradatan Kata Yo Piao Tau Goko, hayo undang Nona Jai keluar Kita perlu ajaklah berdamai untuk bersiap akan hadapi Tio Giyokin Xiao Hang manggut, ia anggap itu benar Lantas ia masuk sendiri ke dalam buat undang Siulian keluar, ke kamar tamu Begitu melihat si Nona, Yo Kiantong lantas berikan pujiannya buat perbuatannya Nona itu selama dua hari ini Siulian tidak kata apa, ia melainkan bersenyum Aku telah binasakan Bia Wachin San, akan tetapi aku masih belum puas Kata ia ketika akhirnya ia bicara juga Bia Wachin San hanya seorang okpa, ia bukannya musuhku Ayahku binasa di bawah ancamannya Tio Giyokin dan persaudara Anho Aku mesti dapat bunuh mereka itu, barulah sakit hati ayahku terbalas Aku telah bunuh Bia Wachin San, andaikan terjadi perkara, aku akan tanggung jawab sendiri Aku tidak mau Nge Goko dan Yosako, turut tersangkut Mika, Goko, Sa Kau aku minta jangan kau menghalangi aku lagi Tio Giyokin adalah Hang Hiong Dar Satu Holam, kawannya semua bukannya orang baik Aku percaya mereka tidak akan tarik dengannya pembesar negeri Yo Kiantong kata Aku lihat perkara ini mesti diakhirkan dengan pertempuran juga, tidak bisa lain Kita tidak takut pada Tio Giyokin kata Siau Hang yang dahulu isi Nona Aku tadinya khawatir ketepiaunya Bia Wachin San sekarang Bia Wachin San sudah disinkirkan oleh Nona Jie Kita tidak usah takuti mereka itu Sendirian saja aku berani layani OEY Kiepok dan Mohpokun maka mustahil kau Kiantong, bersama Nona Jie, tidak sanggup pukul rubuh Tio Giyokin? Meski demikian sabut Kiantong yang hati, jugalah mereka besar, kita tidak boleh elpa Tanda petik Yang lainnya tidak menjadi soal, tidak peduli berapa jumlahnya mereka kata Siyulian Yo Kiantong masih mau bicara ketika kelihatan pengawal masuk dengan sikap tersipu Lo Oya, di Iwar ada Kim Chiyo Tio Giyokin ia mengasih warta Ia datang bersama beberapa kawannya, semuanya bawa golok dan tumbak, ia minta bicara dengan Lo Oya, katanya ada urusan penting Siyulian kaget menerima kabar itu Tapi Siyulian sudah lantas saja sebangkit dan terus bertindak keluar Aku nanti ketemukan mereka, ia kata dengan sengit Yo Kiantong lompat ke pintu dan mencegah Nona, sabar, ia kata Kau baik jangan keluar dulu, biarlah aku dan Ngo Kho yang ketemui mereka Kalau nanti sudah waktunya buat gunai tenaga, baru kau keluar dan bantu kita Benar, Nona, Siao Ho pun bilang Silahkan kau tunggu di dalam Setelah kata begitu Siao Hang ajak Kiantong pergi keluar Siyulian mengikuti sampai di kamar tamu Ia tahu Tio Giyokin tentu cari ia untuk balaskan sakit batinya Biao Chin San Maka ialah yang mesti ketemui jago halam itu Tetapi kapan ia ingat ia tamunya Siao Hang dan di rumahnya Siao Hang ini Ia tidak boleh sebarangan terbitkan onar dan khawatir Nanti orang Goan itu terbawa-bawa dan mendapat susah oleh karenanya Ia menjadi lebih sabar Maka ia mengintip saja Dari sini ia lihat banyak orang Tetapi suara tidak ramai Menandakan persetorian tidak terjadi Tak antara lama, si Ujie kelihatan masuk Bagaimana ia tanya pelayannya Siao Hang itu Apa orang Siti itu hendak serang lo ya? Kelihatannya tidak akan sampai terjadi begitu Si Ujie jawab Sekarang mereka masih bicara terus Tanda petik Siyulian jadi seperti putus asa Apakah bisa jadi Tio Giyokin takut berkelahi ia menduga Baru saja ia mau keluar akan mencari tahu Lantas ia dengar suaranya banyak tindakan Kemudian ia dengar suaranya Teg Siao Hang dan Yo Kiantong Yang mendatangi sambil tertawa Apa kabar ia mendahului menanya Apa Tio Giyokin sudah pergi? Ia sudah pergi Sabut Siao Hang sambil tertawa Kemudian ia menoleh pada Yo Kiantong Yang seraya meneruskan Bukankah kau telah dengar omongannya? Menurut aku, sudah terang Si Ujie Tio Eye Kiepok adalah yang menjadi biang keladi Sembari bicara mereka bertindak terus ke kamar tamu tadi Si Ujie sudah lantas menyuguhkan teh setelah mereka itu berduduk Siao Hang irup tehnya dua kali Baru mulai bicara Tadi kita bicara di depan pintu dengan Tio Giyokin Ia kata Orang Siti itu bukannya seorang terlalu kasar Yang tidak bisa diajak berunding Ia telah ketahui Biao Chin San telah binasa di tanganmu Kowen Yo Tapi Oe Ye Kiepok telah Tuduh aku Ia kata akulah yang undang Kowen Yo datang dari Yangkeng Melulu untuk memusuhi mereka Tuduhan itu aku tidak ambil peduli Aku tidak mau ruwankan Aku hanya bicara langsung dengan Tio Giyokin sendiri Kim Chiyo bilang ia mau adu jiwa dengan Kowen Yo Tapi karena tidak merdeka bertempur di dalam kota raja Ia janjikan satu tempat Ialah Lusa Pagi di perapatan Semkak T.E. di luar pintu kota C.E. Ho Amui Atas nama kau, Kowen Yo Aku telah terima haik janjinya itu Bagus berseru syuluan Lusa Pagi aku nanti pergi keluar C.E. Ho Amui akan ketemui dia Umpama kata ia tidak mau adu jiwa dengan aku Aku sendiri pasti akan serang dia Untuk balaskan sakit hati ayahku Lusa bersama Kiantong aku akan ikut kau Kowen Yo Teks Yau Hang bilang Menurut penglihatanku Kim Chiyo Tio Giyokin adalah laki Ia tidak miripnya dengan Biao Chin San yang jahat Maka bila nanti Kowen Yo tempur ia Asal sudah menang, sudah cukup Jagan kau berlaku keterlaluan terutama Jangan kau benar bunuh dia Sudah terang ia bantu kawannya Mengganggu J.L.O.P. Kiantong pun berkata Tetapi ia tidak dapat wujudkan maksud hatinya Dan J.L.O.P. lelah menutup metu dengan baik Maka aku anggap, permusuhan itu tidak terlalu hebat Tanda petik Siulian bernapsu yang lusa ia akan tempur musuhnya Sekarang ia dengar romongannya dua orang itu Antaranya ayahnya disebut dengan lantas ia jadi berduka Di kalangan sungai telaga orang selamanya tidak boleh bertindak Keterlaluan J.L.O.P. Kiantong berkata pula Bila tidak demikian, permusuhan melulu akan jadi bertambah bebat Hingga turun-temurun tidak akan ada akhirnya Urusanmu dengan Tio Giyokin adalah urusan kecil Yang penting adalah mencari Beng J.L.O.P. Sio ya Agar ia bisa diketemukan Siulian tidak mau menentang orang Sio itu Yang ia anggap terlalu jujur dan omongannya beralasan juga Ia dam saja Sio hang khawatir orang gusar atau menangis Ia kedipkan mata pada kawannya Sekarang baiklah kau wangyo mengasoiya kemudian kata Siulian menurut, ia lalu undurkan diri Kau sebenarnya tidak boleh sebut J.L.O.P. Yau Tau dan Beng Su Chiao Sio hang sesalkan sobatnya Kau tidak ketahui kedukaannya si nona Kian Tong tertawa Apakah halnya Beng Su Chiao tidak boleh disebut lagi Untuk seterusnya Ia tanya apakah nona J akan tinggal tetap di rumah kau Buat ia tinggal tetap di rumahku Meski aku tak berkeberatan Nampaknya kurang sempurna Sabut Sio hang Ia gadis ada belum tentu betah tinggal terus di sini Aku pikir Bila nanti urusan Tio Giyokin sudah beres Dan Li Bo Wopak telah kembali Aku mau berdamai dengan orang Sili itu Berdirang oleh orang bangsawan itu Yang lukanya agak baik banyak Cuma ia masih duduk di atas pembaringan Dalam cembicaraan Sio hang ceritakan hal kebinasaannya Biao Chin San Di tangannya Jie Siulian dan bahwa lusasi nona hendak tempur Tio Giyokin Mendengar itu Hukong Chiao puas sekali Biao Chin San Jahat Ia bisa gunai senjata rahasia Sekarang ia terima pembalasannya Ia kata Oe Ye Kiepok undang Biao Chin San dan Tio Giyokin Supaya mereka ini rubuhkan orang gagah di Pak Hia Agar setelah nanti mereka ini berangkat pergi Sio Biyotu sendiri yang menjagoi di sini Sekarang ternyata maksudnya sudah gagal sebagian Ia sekarang pasti sangat masgul Setelah kata begitu Kong Chiao pandang dua sobatnya sambil bersenyum Tapi lekas juga ia menghela nafas Buat beberapa tahun aku telah mendapat nama di kota raja ini Ia tambahkan Siapanya na Dengan datangnya Biao Chin San dan Tio Giyokin Aku kena dilukai dari sini Ternyata yang kepandaianku masih belum berarti Maka melihat Jie Siulian aku mesti malu sendiri Tanda petik Itulah pemandangan yang keliru Sio Hang menghibur saudara Kong Chiao Kau telah kalah Tetapi itu bukannya kekalahan yang sebenarnya Karena kau telah dibokong dengan senjata rahasia Andai kata kau lawan Tio Giyokin satu sama satu Kesudahannya masih belum dapat dibilang Kong Chiao kau jangan ambil pemandangan demikian Merendahkan diri sendiri kata Yoki Antong Si guru Lusa Jie Siulian akan tempur Tio Giyokin Aku hendak saksikan Kalau kejadian nona Jie menang Kita tidak harus kempelang harimau yang sudah mati Tetapi andai kata sebaliknya yaitu Tio Giyokin yang rebut kemenangan Pasti sekali aku tidak akan izinkan ia berlalu Dengan begitu saja aku akan tempur ia Untuk memastikan siapa yang lebih pandai di antara kami Kong Chiao bersenyum Kalau lusa aku bisa turun dari pembaringan Aku pun mau pergi menyaksikan Akan bantu gembirakan si nona ia kata Sio Hang dan Kian Tong masin bicarakan urusan lain Tapi kemudian Melihat tuan rumah sudah lelah Mereka segera pamitan Kian Tong ingin langsung pulang Tetapi Sio Hang menahan Sudah sekalian keluar Mari kita berkunjung pada Tiat Jie Ya Kata ia ini Tiat Jie Ya perlu dikabarkan dan dikasih keterang Satu jiwa sudah melayang Siapa tahu besok Tidak Aku mau pulang Baik kau pergi sendiri saja Kian Tong bilang Melihat orang menolak Sio Hang tidak mau memaksa Baiklah ia bilang Dengan sebuah kereta sewaan Yoh Kian Tong pulang ke hotelnya Dan Sio Hang dengan keretanya menuju ke Pua Olek Ia perintah turunkan tenda Ia tidak mau nanti dapat dilibat oleh Tio Giokin atau kawannya Dengan berada sendirian saja Ia tidak ingin dapat gangguan tidak lama Ia telah sampai di istananya Pua Olek Ia dipimpin ke kamar tulis Ia duduk belum lama Cuan rumah kelihatan muncul Belum sampai ia buka mulutnya Atau Tiat Pua Iek Dengan Roman sungguh mendahului Sio Hang Kau telah bikin urusan tambah hebat Demikian Raja Muda ini Dengan Oe Ye Kiepok kau boleh bentruk Dengan Tio Giokin kau boleh piebu Semua muanya boleh Tetapi hari ini Perkara jiwa telah terjadi Baru saja aku antar pulang Kiu Bun Tetok Motai Jin Siaomong terperanjat Itu adalah tegoran yang ia tidak sangka Tapi ia kesenyum Sebenarnya aku telah menahan sabar Luar biasa ia berkata Setiap hari Sehabis jalankan kewajiban Aku tidak pernah keluar kemana-mana Maka adalah di luar sangkaanku Bahwa urusan telah menjadi hebat Begini rupa Betul aku tidak sanggup Tilik Nona Jie Siulian Dalam dua hari ia telah terbitkan onar Meski demikian Urusan ini Tidak ada artinya Biao Chin San telah binasa Tetapi Tio Giokin tidak tarik perkara itu Kemuka pengadilan Ia cuma janji Nona Jie Buat lusa adu kepandaian Di luar pintu kota C.E Ho Amui Tiap Pua Olek mendongkol Tetapi ia bersenyum Sungguh gila berkata ia Nona Jie tinggal di rumahmu Kenapa kau antapkan ia keluar Menunggang kuda dengan bawah senjata Dan terbitkan onar itu Kau harus ketahui ini Kota Raja dan kau sendiri Orang berpangkat Tanda petik Mendengar ini Si Ho Hang sangat malu Pua Olek ia benar juga Ia pikir Mestinya Jie Siulian Disuruh pergi dari rumahku Dan di luaran Ia boleh berbuat sesukanya Sendiri Tetapi aku yang bawa ia ke Pak Hia Dengan maksud buat rangkap jodohnya Pada Li Bo Pek Tetapi setelah terbit urusan ini Mana aku boleh lepas tangan Karena Li Bo Pek Aku jadi bermusuhan O.E. Kepok Dan Tio Giokin sekalian Maka Kalau aku mau bersobat Aku mau Bersobat dari bermula Hingga di akhirnya Mungkin aku mesti Oberal harta dan jiwaku Untuk bantu Nona Jie Tanda petik Si Ho Hang hendak utarakan Pikirannya itu Tetapi Tiat Pua Olek Sudah mendahului Berkata pula Barusan Mototok Sengaja mengunjungi aku Ia bilang urusan kau Telah jadi terlalu besar Hingga ia anggap berhak Buat campur tahu Ia pun dengar kabar Bahwa Jie Siulian adalah Istrinya Li Bo Pek Bahwa Li Bo Pek Sekarang masih tetap berada Di kota ini Sedang umpatkan diri Mototok bilang juga Kebinasaannya Cie Siolong dan Poan Lo Sem Adalah perbuatan Ayah Li Bo Pek Semua Siao Hang kaget Hingga ia berseru Itulah tidak benar Ketika Cie Siolong dan Poan Lo Sem Mati Li Bo Pek Sedang rebah Karena sakit dan aku Bersama Jie Siolian Masih berada di Yan Keng Tanda petik Tiapu Eek ulapkan tangan Akan mencegah orang bicara terus Kematian mereka tetap suatu rahasia Hal itu baik Jangan disebut lagi Ia kata Hal hubungan di antara Li Bo Pek Dan Jie Siolian Pada Mototok aku telah berikan keterangan Ia tidak kata apa Ia melainkan minta aku Sampaikan padakah supaya selanjutnya kau tidak terbitkan gara lain lagi Mototok telah beritahukan aku Dalam tempo setengah harian ini Ia hendak usir Tio Gyokin dan rombongannya dari kota raja Mendengar romongannya Puelek ini Siol Hang lantas dapat menduga Sudah terang Oaye Kiepok putus harapan Dan sekarang ia gunai pengaruh dan tenaganya Mototok buat usir Tio Gyokin Semua demikian dugaannya Dengan jalan ini Secara diam ia hendak cuci tangan Ia benar licin Dengan kirim Mototok pada Tiat Puelek Ia hendak pengaruhi kita Jiaya ketahui sendiri Ia lalu kata Sudah sejak dua bulan aku telah berlaku Sabar luar biasa Bukankah sudah terus datangnya Biao Chin San dan rombongannya Karena undangannya Oaye Kepok Karena pesanan dari Mototok ini Baiklah mulai besok Aku tidak pergi ke tempat pekerjaanku Aku akan selalu berdiam di rumah Menjagai Nona Jaya Lima Io Elian Supaya ia tidak keluar menerbitkan onar pula Umpama kata Kira Chiyo Tio Gyokin Datang cari aku dan menantang Aku akan tetap kunci pintu rumahku Aku tidak akan ladeni dia Tiat Pueek Manggut Baiklah, sekarang kau boleh pulang Dan jaga baik Nona Jaya ia bilang Kalau sampai terbit onar pula Aku tidak berdaya lagi Teks Yao Hang berikan janjinya Lantas dia pamitan dan berangkat pulang Duduk di dalam keretanya Ia merasa girang Kembali Oaye Kepok Nampak kegagalan Kata ia dalam hatinya Ia sudah gunai uang Dan banyak tempo mengundang Rombongan Biao Chin San Sekarang ternyata Li Boweek Tidak dapat dicari Aku tidak kena ganggu Benar ia berhasil bisa lukai Hukong Chiyo Tetapi sebaliknya Ia mesti kehilangin jiwanya Biao Chin San Bila kejadian mau teotok usir Tio Gyokin semua Aku ingin lihat Apa ia masih bisa angkat kepala Apa ia masih bisa ketemui orang Tapi Kiepok sangat licin ia Dan banyak akalnya Apa benar ia merasa puas? Baiklah aku tetap berlaku hati Ketika itu kereta sudah sampai Di Teng Supak Toa Kei Itu berarti sudah dekat rumahnya Mendadak Hukong sambil singkap tenda Kata padanya Lo ya Itu di depan Apakah keretanya Nol Eye Soaya? Ditanya begitu Siau Hang segera singkap tendanya Dan melongo keluar Sebuah kereta yang baru dan bagus Ditarik oleh Kaledai Dengan cepat menuju ke selatan Kereta itu benar Kepunyaan Oye Kiepok Ia heran Terang Kiepok sedang repot Pikir ia Kemana ia mau pergi? Selagi orang Boan ini Masih berpikir Terus keretanya sudah sampai Di depan rumah Ia lekas turun Pada pengawal pintu Ia pesan Siapa juga datang Karla ku Kecuali Sanak dan Sobat Karib Bilang bahwa aku tidak di rumah Sesampai ia di dalam Siau Hang lebih dulu tulis surat pada Yo Kiantong dan perintah orang bawah itu Kemudian ia ketemu Siulian Akan tuturkan hal pembicaraannya Dengan Tiad Puelek Yang tidak suka Yadanya pertempuran Sejak datangnya Biao Chin San Setiap hari Oye Kiepok Kerepot saja Lebih hari itu Karena ia telah ketahui Kebinasaannya jagonya Ia telah menyambangi Ke hotel akan unjuk hormat Pada jenazahnya jago itu Ia dengar hal Tio Giyokin hendak Diusir dari Pak Hia Dengan naik keretanya Ia masuk ke kota Akan atur bagaimana baiknya Untuk kepentingannya sendiri Asal mulanya memang Ia sendiri yang berdaya Supayalah bisa cuci tangan Dari urusan sulit itu Dengan binasanya Biao Chin San Ia sudah hilang harapan Kendati begitu Di depan Tio Giyokin Ia masih bawa aksi Ia ingin bikin Kim Chiyo Jadi gusar dan kalap Sampai tak mau Perdulikan lagi Segala apa Supaya si tumbak emas Lakukan kekerasan Terhadap Teg Siow Hong Ia pun telah lihat Kertanya Siow Hong Dalam hatinya Sembari tertawa Ia kata Titik dua Tek engkel Kau boleh atur Segala apa Permusuhan kita Tetap permusuhan kita Kiepok pergi ke Lamsia Ke Chun Goan Piao Tiam Di situ Ia minta pertolongannya Hoa Chio Fang Leong Akan undang Tio Giyokin Ketika jago halam itu datang Ia berpura berduka Aku pergi ke Teotok Jihmui Aku tidak ketemui Teotok Taijin Kata ia dengan lesu Katanya Teotok pergi keluar Tapi terang Ia sengaja tidak mendompakan aku Dengan banting kakinya Ia damprat Siow Hong Ia tambahkan Semua ini Bisa nyetek Siow Hong Seorar Pasti sekali dia yang Perintahkan Sino Najye Untuk celakai Biawan Gwe Sedang di pihak lain Di kantor Ia gunai pengaruh Uang buat usir kau orang Yang dikatakannya Orang gelap Tidak salah lagi Kalau dayanya sudah berhasil Ia akan panggil pulang Supaya seterusnya Ia bisa tetap Menjagoi disini Dan ia tambahkan pula Menurut aku Si Rona yang menumpang Sama dia adalah Seorang gelap Entah apa yang mereka Akan dayakan lebih jauh Teo Giyokin berlaku Tenang mendengar Semua ocahan itu Ia tidak menjadi Gusar atau kelabakan Malah mendengar halnya Siulian dikatakan Orang gelap Dengan sabar Ia kata Jia Siulian bukannya Seorang gelap Ia dan ayahnya Adalah musuh kami Dimana saja kami bertemu Kami bisa mengadu jiwa Mana itu atas kebinasaan Yaengku Aku tidak berduka Aku tidak sesalkan Jia Siulian Hanya teks Xiao Hong Di mataku Ia itu seorang rendah Tadi aku pergi Ke teng Si S.M. Tiau Dimana aku ketemui Ia dan Yoh Kiantong Lah berlaku hormat dan sungkan Tentu saja itu adalah hormat palsu Ketika aku majukan usul Akan Piebu dengan Jia Siulian Ia sudah lantas menerima baik Malah ia yang tetapkan tempat dan tanggalnya Ia tahlusa disamkak Teh di luar C.E. Ho Amui Waktu itu aku sangka ia seorang jujur Siapa tahu ia hanya berpura-pura Karena di pihak lain Ia telah atur daya dengan Fihak kantor Akan ganggu aku Di waktu mengecap demikian Nyata sekali mendongkolnya Gio Kin Menampak demikian K.E. Jin dan W.E. Buhu Ia adalah ketika yang ia barap Ia lalu ketok besi Selagi masih panas Teh Siow Hong itu adalah K.E. Jin dari W.E. Buhu Ia kasih tahu Ia punya banyak uang Dan berpengaruh Hingga Orang tidak berani Main gila dengan dia Sudah begitu Ia juga P.E. Rali B.O. P.E. dan Yoh Kiantong Dan Nona Si J.E. itu Selaku tukang pukul Hingga orang Makin takuti Dia T.E. Lause Bila mana kau berlalu Dari Paksia Aku juga tidak bisa Tinggal dengan Tenteram lagi Di sini Aku hendak Cari tempat Kemana Seku bisa pergi Menyungkirkan diri Jikalau tidak Dapat dipastikan Aku mesti mendapat Malu dari dia Ucapan berbisa Ini mengasih hasil Tio Giyokin Loncat bangun Dengan gusarnya Jangan kira Teks Yauhang Bisa besenang-senang Ia kata Dengan sengit Meski kami Akan berlalu Dari sini Aku tidak Nanti Kasih ampun Padanya Lantas Tio Giyokin Ajak O.E. Kiepok Pergi keluar Buat Diajak bicara Di luar Taunya Dua saudara Fang Sesudah itu Ia pamitan pulang Mayatnya B.Yau Cinsan Sudah selesai Dimasukkan ke dalam peti Ia rasakan hatinya sakit Kendati ia tidak Kentarakan itu Pada wajah mukanya Bagaimana ia tidak Bersedih Sebab B.Yau Cinsan Adalah sanaknya Mereka telah bergaul Buat banyak tahun Dan sekarang ini Mereka datang Sama atas Undangan O.E. Kiepok Siap Panyana Li B.W.P Yang dicari Tidak didapatkan Sebaliknya Teng Chow Mesti serahkan jiwa Pada J.Y. Siu Lian Lapun Benci sekali Pada Teks Yau Heng Ia tidak ketahui Yang ia sudah Kena hasutannya Siu B.Y. Yang bermulut manis Tapi hatinya Berbisa Maka ia telah Ambil putusan Akan unjuk Kekejaman Tiga saudara H.O. dan Orang mereka Orangnya B.Yau Cinsan Semua sangat Kelusar Sampai mereka Tidak bersudahar Bukankah Kau dengar Sendiri Apa yang Polisi bilang Kata H.O. Sem H.O. pada Kawannya Kita hanya Dikasih Tempo Dua hari Akan mesti Menggelinding Pergi dari sini Kalau tidak Kita akan Ditangkap Dan dihukum Celaka Betul Kiranya Disini Orang Lebih Tidak Pakal Aturan Apakah Bisa Jadi Yang B.Yau Toa Syok Mesti Antarkan Jiwanya Secara Percuma Begini Dan kita Mesti Menyerah Saja Yang Orang Telah Bikin Kita Terguling Ucapan Itu Mengasih Pengaruh Hingga Orang Dari Mendongkol Menjadi Gusar Sekali Mari 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 Teks Siaoh Heng Dan Ye Siulian Beberapa Orang Berseru Semua Pada Cari Senjata Mereka Tio Giyokin Mencegah Semua Kawan Itu Di Kota Raja Ini Kita Tidak Bisa Tempur Siaoh Heng Ia Kasih Tau Kita Mesti Bersabar Aku Telah Dapatkan Satu Daya Tanda Petik Lalu Dengan Berbisik Ia Beritahukan Niatnya Itu Hosen Hosek Kavan Anggap Daya Itu Boleh Dijalankan Mereka Bisa Bersabar Sorenya Datang Toa Koan Ke Egu Tau Hok Sem Si Kepala Kerbau Atas Titah Nya Oey Kepok Ia Membawa Uang Katanya Untuk Ongkos Jalan Bagi Sekalian Jago Itu Tio Giyokin Terima Uang Itu Dengan Tidak Banyak Omong Ada Kawannya Kemudian Tio Giyokin Perintah Orang Cari Moh Pokun Yang Diminta Datang Buat Diajak Bicara Tapi Biao Tau Yang Licik Ini Ketika Dengar Kematiannya Biao Cinsan Sudah Lantas Empatkan Diri Hingga Ia Tidak Dapat Dicari Semalaman Itu Tio Giyokin Semua Mesti Telan Kemendongkolan Dan Kegusaran Kapan Seng Pagi Datang Di Waktu Masih Saja Mereka Sudah Berangkat Dengan Sewa Kereta Untuk Bawa Jenazah Nya Biao Cinsan Mereka Keluar Dan Ciyang Giyemui Oey Kiepok Sudah Siap Ia Perintah Hexam Dan Beberapa Bujang Lainnya Siapkan Barang Hidangan Di Kuan Seng Untuk Titik Sembah Yang Maka Juga Tio Giyokin Sekalian Jadi Sangat Bersyukur Dan Mereka Siu Biyetsu Adalah Seorang Baik Yang Boleh Dijadikan Sobat Sehabis Sembah Yang Beberapa Kereta Dan Belasan Ekor Kuda Itu Serta Sekalian Penunggangnya Sudah Lantas Lanjutkan Perjalanan Mereka Kira Tengah Hari Tio Giyokin Segera Pisahkan Diri Ia Ajak Hosem Hau Dan Seorang Pengikut Hoseyat Hoseyam Go Dan Ia Perintah Berangkat Terus Mengiringi Sayonanya Biao Cinsan Bertiga Ia Kembali Ke Kota Dengan Ambil Jalan Dari C.E. Ho Amui Empat Disini Mereka Cari Hotel Sama Sekali Tidak Ada Orang Perhatikan Mereka Sambil Menunggui Seng Malam Mereka Sekap Diri Di Hotel Begitu Lekas Sudah Bersantap Sore Dengan Bekal Senjata Tio Giyokin Ajak Hoseyam Hau Keluar Dari Hotel Menuju Keteng Susem Tiao Disini Mereka Melihat Sekian Lama Lantas Mampir Di Sebuah Warung Teh Kecil Untuk Tunggu Seng Waktu Sembari Minum Pelahan Mereka Mendengar Centanya Si Tukang Cerita Teks Yau Hang Sementara Itu Merasa Lega Hati Kapan Ia Dengar Tio Giyokin Yang Diusir Dan Kota Raja Sudah Berangkat Pergi Dengan Begitu Dengan Sendirinya Piebu Di Luar C E Ho Amui Menjadi Batal Ia Seperti Terlepas Dari Ikatan Hingga Sekarang Tinggal Urusannya J Su Lian Seorang Tek Nainai Merasa Girang Melihat Sikap Suaminya Telah Berubah Ia Lantas Ajak Omong Banyak Pada Suami Itu Dua Anaknya Laki Duduk Bersama Sama Masing Berumur 13 Dan 8 Tahun Permusuhanku Dengan Oeyek Kiepok Telah Mendalam Dua Anakku Ini Perlu Belajar Silat Untuk Jaga Diri Kalau Tidak Di Belakang Hari Mereka Bisa Jadi Korbannya Orang Jahat Yang Licin Itu Demikian Ia Pikir Dan Pikirannya Ini Ia Utarakan Pada Istrinya Apa Oeyek Kiepok Bisa Bikin Tanya Tek Nainai Dengan Penasaran Mustahil Ia Bisa Bunuh Dua Anak Kita Ini Ia Tidak Setujui Pikirannya Suami Itu Kau Tidak Tau Si Yau Hang Kata Sambil Geleng Kepala Oeyek Kiepok Seorang Sangat Licin Sekarang Dengan Berterang Ia Tidak Dapat Ganggu Kita Siapa Tau Apabila Di Belakang Hari Ia Gunai Akal Akan Celakai Anak Kita Kita Ini Dari Golongan Kiejin Sesudah Sebesar Anak Kita Pun Akan Bekerja Pada Negeri Seperti Aku Sendiri Mesti Demikian Mereka Perlu Diperintah Yakinkan Ilmu Silat Guna Menjagoi Supaya Orang Tidak Hina Mereka Bila Demikan Selagi Senggang Kau Boleh Didik Mereka Kata Tek Nainai Akhirnya Bukankah Kau Yang Bilang Buat Belajar Silat Orang Mesti Mulai Sedari Masih Kecil Siau Hang Manggut Tetapi Ia Lantas Tertawa Apakah Kau Kira Kepandaianku Ada Artinya Ia Balik Menanya Guru Mereka Setidaknya Mesti Berkepandaian Seperti Li Bo Pe Atau Jie Siulian Maka Aku Harap Sangat Li Bo Pe Dan Jie Siulian Bisa Menikah Supaya Mereka Berdua Bisa Tinggal Tetap Dipaksia Dengan Begitu Anak Anak Kita Jadi Bisa Belajar Di Bawah Pimpinan Mereka Siau Hang Gembira Sekali Selagi Ia Mengucap Demikian Tapi Pembicaraan Mereka Terputus Waktu Seorang Bujang Perempuan Menyingkap Kereta Datang Muncul Nona Jie Datang Kata Bujang Ini Suami Istri Itu Lekas Berbangkit Hampir Berbareng Mereka Lihat Munculnya Jie Siulian Yang Tetap Pakai Bajunya Yang Hijau Dan Panjang Siau Hang Awasi Mukanya Ia Khuatir Si Nona Dapat Dengar Romongannya Barusan Hal Dia Itu Dan Bo Tapi Ia Dapat Kenyataan Nona Itu Tidak Lagi Berduka Seperti Kemarinya Silah Kaa Duduk Kownio Kata Siau Hang Dan Istrinya Pun Turut Mempersilahkan Sulian Duduk Setelah Ucapkan Dua Tiga Patah Seraya Merendah Goko Bagaimana Besok Lat Tanya Apa Kita Tidak Usah Pergi Siau Hang Jawab Kemarin Tio Giyokin Sudah Diusir Oleh Pembesar Negeri Dan Tadi Pagi Pagi Mereka Sudah Berlalu Dengan Bawa Mayatnya Biao Chin San Siau Hang Tertawa Tangannya Merebah Cui Hoan Yang Ia Terus Sedoh Bentang Tio Giyokin Semua Sedalah Orang Dari Kalangan Sungai Telaga Yang Paling Takut Terhadap Pembesar Lihat Saja Biao Chin San Telah Binasa Mereka Tidak Berani Mendakwa Kita Sekarang Mereka Diusir Menurut Penglihatanku Ini Mesti Biasanya Dari Buah Hasil Kelicinannya OE Kiepok Kiepok Undang Mereka Hasilnya Tidak Ada Dengan Binasanya Biao Chin San Tinggal Tio Giyokin Seorang Tenaga Mereka Jadi Tidak Artinya Maka Itu Mana Kiepok Mau Mengongkosi Mereka Lebih Lama Pula Buat Tolak Tamu Kiepok Tidak Berani Sekarang Apa Akal Ia Guna Jalan Halus Dengan Pinjam Tangannya Polisi Dengan Mereka Sudah Pergi Ia Boleh Cuci Tangan Tio Giyokin Sudah Pergi Aku Percaya Bagi Kita Babaya Tidak Ada Lagi Dari Ia Itu Aku Hanya Kuhatirkan Fihaknya OE Kiepok Ia Tentu Tetap Tidak Puas Cuma Mestinya Ia Akan Musuhkan Aku Seorang Bukan Kounio Siulian Manggut Dan Diam Saja Sampai Sekian Lama Mendadak Ia Kata Goko Aku Pikir Sebentar Aku Hendak Berangkat Meninggalkan Kota Raja Pertama Cama Aku Hendak Pergi Ke Jie Sietin Untuk Tengok Kuburan Ayahku Akan Bakar Kertas Di Sana Sesudah Itu Aku Hendak Tengok Rumahku Dik Yelok Tanda Petik Tek Nainai Kaget Mendengar Pengutaraan Itu Kau Hendak Berangkat Adikku Ia Menegasi Apa Kemudian Kau Mau Kembali Kemari Siulian Pandang Nyoya Rumah Ia Menghela Napas Tek Syao Hang Lihat Orang Hendak Sahuti Istrinya Ia Memegat Kau Hendak Berangkat Kau Nio Aku Tidak Bisa Mencegah Ia Kata Cuma Aku Pikir Baiklah Kau Tunggu Sampai Bopek Sudah Kembali Bopek Dan Kau Bersobat Bopek Pernah Ketemu Beng Jiy Syao Ya Kalau Ia Kembali Barangkali Ia Bisa Bawa Kabar Baik Laginya Kemana Kau Hendak Pergi Kau Baik Ketemui Ia Dahulu Dan Bicara Padanya Agar Ia Dapat Tahu Kalau Sekarang Kau Nio Pergi Dan Kemudian Terjadi Suatu Apa Aku Malu Akan Ketemui Bopek Dan Tanda Petik Siulian Bersusah Hati Mendengar Disebutnya Nama Li Bopek Dan Beng Su Syao Sampai Ia Tidak Bisa Kata Apa Ia Duduk Pula Sebentar Lantas Balik Ke Kamarnya Kamar Tulis Adalah Kecil Dan Terawat Rapi Segala Apa Tersedia Sudah Setengah Bulan Ia Berdiam Disitu Biao Cinsan Sudah Mati Tio Giyokin Sudah Pergi Ia Anggap Tidak Ada Gunanya Ia Berdiam Lebih Lama Pula Dipak Hia Bukankah Li Bopek Pun Tidak Ada Dan Beng Su Syao Telah Pergi Entah Kemana Siapa Ia Mesti Tunggu Lagi Ia Pun Merasa Tidak Enak Akan Ucapannya Syao Hal Barusan Yang Inyinkan Ia Tunggui Bowa Atau Syao Duduk Sendirian Di Dalam Kamarnya Itu Melainkan Lampu Sebagai Kawannya Si Ulian Jadi Banyak Pikir Dan Ngelamun Ia Bersedih Akan Nasib Yang Buruk Tiba Ia Ingat Tio Giyokin Sekalian Bangsa Kaum Sungai Telaga Itu Apa Benar Mereka Mau Berlalu Dengan Hati Puas Tanya Dirinya Siapa Tabuji Kalau Keluarga Teg Ini Kelihataannya Aku Tidak Boleh Elpa Ia Berbangkit Ke Pembaringan Akan Hunus Yang Tonya Yang Ia Bawa Kembali Kemeja Di Antara Sinar Lampu Sambil Berduduk Ia Awasi Senjata Yang Tajam Itu Itu Adalah Sepasang Golok Yang Pada Tiga Tahun Yang Lalu Ayahnya Bikinkan Khusus Untuk Ia Baru Saja Kemarin Ia Pakai Goloknya Ftu Membacok Biao Cinsan Hingga Ia Seperti Masin Rasakan Baunya Darah Dari Opa Itu Buga Aku Kecuali Bau Pek Belum Pernah Ada Yang Tandingi Demikian Ia Ngelamun Ingat Anak Muda Itu Ia Jadi Kagum Dan Puas Akan Akhirnya Berduka Siulian Ngelamun Terus Ia Tidak Merasa Seng Malam Seng Waktu Berjatan Terus Dengan Tidak Guberis Padanya Tau Sudah Jam Tiga Ia Berbangkit Akan Kunci Pintu Kamarnya Dan Masuk Tidur Minyak Pada Lampu Juga Sudah Mulai Mau Kering Penerangan Ia Hendak Padamkan Tetapi Tiba Satu Jeritan Terdengar Jeritan Orang Perempuan Keluarnya Dari Kamarnya Tek Sio Heng Itulah Suaranya Tek Nai Kemudian Jeritan Itu Disusul Dengan Suara Riu Kalang Kabutan Dari Terbaliknya Kursi Meja Antaranya Ada Suara Senjata Beradu Dan Lekas Sekali Terdengar Juga Seruannya Tek Sio Heng Aku Si Orang Sitek Akan Pertaruhkan Jiwaku Terhadap Kau Semua Meski Ia Kaget Si Ulian Tidak Berayal Akan Loncat Keluar Apapula Ketika Itu Siang Tuh Sudah Siap Di Tangannya Cahaya Rembulan Suram Tetapi Ia Masih Bisa Melihat Dengan Nyata Di Pekarangan Dalam Tiga Orang Kelihatan Asik Bertempur Dua Lawan Satu Dan Yang Satu Itu Adalah Cuan Rumah Tek Ngoko Mundur Sio Alian Segera Berseru Kasilah Aku Bunuh Mereka Sio Hang Sedang Terdesak Hebat Napasnya Sudah Memburu Karena Rangsakan Kedua Musuhnya Yang Gagah Dan Ganas Main Tidak Tempo Lagi Ia Lakukan Tangkisan Dan Loncat Mundur Kemudian Ia Lari Terus Kedalam Kamarnya Akan Tengok Istrinya Tek Nainai Masih Sembunyi Di Kolong Meja Mejanya Telah Samplek Bekas Bacokan Musuh Teokoan Dan Cangkir Pot Kembang Dan Lain Senuat Telah Jatuh Kelantai Kursi Pun Malang Melintang Apakah Terluka Ia Tanya Lestrinya Tek Nainai Goyang Kepala Tubuhnya Masih Gemetar Tidak Lampias Sudah Jangan Takut Kata Si Yau Hang Tapi Ia Pasang Kuping Diluar Terdengar Terus Suara Beradunya Senjata Kemudian Terdengar Juga Suara Seruan Saya Arang Jahat Tidak Ia Menyahut Dengan Aku Mesti Bantui Jek Kown Kata Ia Yang Mau Memburu Keluar Tapi Tek Nainai Tarik Tangannya Hingga Ia Tidak Tega Akan Melongo Keluar Jendela Hatinya Ibuk Bukan Main Di Depan Pun Segera Terdengar Teriakan Berulang Ulang Tangkap Orang Jahat Akhirnya Dari Jendela Si Yau Hang Berteriak Teriak Tio Giyokin Jikalau Kau Laki Hayo Berhenti Aku Tek Si Yau Hang Nanti Keluar Akan Layani Kau Mari Kita Bertempur Secara Terang Tetapi Jangan Seperti Sekarang Seperti Bangsat Saja Sio Hang Belum Tutup Rapat Mulutnya Ketika Di Atas Genteng Ia Dengar Suara Ramai Hingga Kaca Dan Kertas Jenela Turut Berbunyi Berkeresekan Ia Lantas Dongak Tetapi Suara Itu Segera Lenyap Kemudian Sampai Sekian Lama Suara Ramai Itu Lenyap Seantar Tek Nainai Dilepaskan Cekalan Pada Suaminya Seng Suami Menghela Napas Lega Waktu Itu Siu Jie Dan Beberapa Bujang Dengan Bawa Lentera Datang Masuk Sia Hang Lepaskan Goloknya Ia Keluar Dari Kamar Tidak Apa Kau Jangan Ribut Ia Kasih Tau Jangan Bikin Alo Tai Tai Kaget Ibunya Sia Hang Sudah Tuli Ia Tidak Dengar Suara Riuh Itu Mendusin Sia Hang Segera Periksa Rumahnya Kecuali Kekalutan Di Dalam Kamar Tidak Ada Barang Yang Hilang Ia Merasa Lengga Ia Sekarang Pikirkan Siulian Yang Belum Kembali Rupanya Sinona Kejar Orang Jahat Sesudah Perintah Orang Meronda Di Sekitar Rumah Ia Duduk Dengan Bingung Sekarang Tek Nainai Telah Dapat Pulang Ketenteraman Hatinya Tetapi Ia Jahat Itu Ia Tanya Yang Pertama Menerjang Rusuk Adalah Kim Tio Tio Gio Kin Sia Hang Menjawab Baiknya Aku Keburu Berkelit Dan Telah Siap Dan Itu Goloku Kalau Tidak Tentu Sekarang Aku Telah Binasa Ia Menunjuk Pada Bekas Bacokan Di Atasnya Lihat Itu Tanda Dari Kejam Si Orang Jahat Tek Naya Aib Segidik Kalau Ia Ingat Bahaya Yang Tadi Mengancam Baru Saja Ia Mau Nasihatkan Suaminya Supaya Selanjutnya Jangan Tanam Permusuhan Lagi Diluar Kedengaran Teriakannya Siu Jie Awas Di Atas Genteng Ada Orang Sia Hang Terperanjat Tetapi Ia Segera Sambar Goloknya Ia Mau Menerjang Keluar Jangan Ibuk Aku Demikian Suara Dari Atas Yang Lemah Lembut Dengan Bawa Lentera Apa Yang Sedang Kau Cari Nona Jie Apa Kau Berhasil Menangkap Orang Jahat Begitu Terdengar Pula Suaranya Siu Jie Tidak Apa Kau Boleh Pergi Tidur Demikian Jawabnya Si Nona Setelah Loncat Turun Ia Bertindak Masuk Kedalam Sia Hang Tak Jadi Keluar Ia Sambut Si Nona Dan Menanyakan Kau Baru Kembali Kau Nyo Ia Tanya Golok Di sebelah Tangan Rambut Kusut Bekas Kesampok Sugin Aku Kejar Mereka Sampai Deluar C E Ho Amui Kata Siulian Mereka Kabur Dengan Naik Kuda Lantaran Mereka Sambit Aku Dengan Batu Aku Tidak Mengejar Lebih Jauh Ilmu Golok Mereka Tidak Berarti Gerakan Mereka Pun Lambat Sayang Mereka Berdua Jikalau Satu Sama Satu Aku Tentu Siang Siang Bisa Bekuk Dia Hatinya Siang Hang Lega Mendengar Keterangan Itu Pun Kagum Terhadap Sinona Yang Bisa Usir Penjahat Di Pihak Lain Ia Malu Sendiri Karena Ia Tidak Berdaya Menghadapi Dua Musuh Itu Tadi Aku Belum Tidur Ketika Mereka Dupak Pintu Kamarku Dan Menerjang Masuk Tiba Ia Lalu Kasih Tahu Syukur Aku Siap Dengan Goloku Dengan Begitu Aku Tidak Lah Sampai Nampak Bencana Ia Tunjuk Tampak Golok Di Meja Lantas Ia Tambahkan Orang Yang Lebih Tinggi Adalah Kim Tio Gio Kin Terang Mereka Belum Berlalu Dari Kota Mereka Sengaja Menguarkan Cerita Sudah Pergi Buat Bikin Kita Tidak Curiga Dan Alpa Aku Tidak Sangka Tio Gio Muitek Nainai Akan Hiburkan Nyonya Rumah Itu Syukur Ada Kau Adikku Kstanyonya Itu Bila Sendirian Saja Mana Ia Bisa Lawan Orang Jahat Itu Dengan Ia Ia Maksudkan Suaminya Engso Jangan Kawatir Aku Tanggung Penjahat Tidak Akan Datang Pula Siulian Menghibur Buat Sementara Ini Aku Juga Tidak Mau Berangkat Dari Sini Ucap Au Yang Belakangan Ini Bikin Sangat Lega Hatinya Sia Hang Dan Nyonya Sia Hang Lantas Pergi Keluar Akan Perintah Orangnya Jaga Pintu Baik Setelah Itu Ia Pergi Ke Kamarnya Ia Antapkan Istrinya Pasang Ngomong Terus Dengan Sinona Jie Tapi Siulian Pun Tidak Ngomong Lama Ia Lalu Kembali Ke Kamarnya Malam Itu Sampai Pagi Sia Hang Tidak Pernah Terpisah Dari Gotoknya Pagi Ia Melaporkan Pada Pembesar Negeri Perihal Semalam Ia Didatangi Orang Jahat Yang Bersenjata Atas Ini Pembesar Negeri Lalu Kirim Dua Orang Hamba Negeri Kerumatnya Sia Hang Untuk Menjaga Tiga Hari Lewat Dengan Cepat Gangguan Benar Tidak Datang Lagi Sia Hang Dan Istrinya Girang Siulian Di Pihak Lain Ibu Hingga Sia Hang Mesti Bujuki Dan Nasehati Ia Untuk Bersabar Ia Pun Malu Buat Pergi Jalan Malah Buat Menolong Cia Mama Dan Anaknya Yang Ia Kirimkan Uang Ia Suruh Bujang Saja Bawa Uang Itu Sekarang Ia Tidak Kerja Apa-apa Ia Jadi Iseng Setiap Hari Ia Berharap Dan Yang Diharapi Adalah Li Siulian Harap Bu Pulang Supaya Anak Muda Itu Bisa Ceritakan Ia Segala Halnya Beng Su Cia Ia Juga Mau Minta Pikiran Kalau Nanti Ia Berlalu Dari Rumah Teks Cia Hong Kemana Ia Mesti Menuju Ia Ingin Dapatkan Tempat Dimana Ia Bisa Berdiam Dengan Segala Kepastian Tek Nainai Suka Temani Sinona Pasang Ngomong Tetapi Sinona Sendiri Kehilangan Kegembiraan Ia Lebih Sukar Bahan Atau Duduk Bingung Mengawasi Lampu Nona Itu Terus Pikirkan Hari Kemudiannya Di Waktu Malam Pun Ia Sukar Dapat Tidur Nyenyak Selang Dua Hari Okiantong Mengunjungi Tek Sia Hong Buat Pamitan Karena Ia Mau Pulang Ke Yan Keng Dengan Ajak Semua Pengikutnya Maka Itu Selagi Bope Belum Juga Kembali Sia Hong Jadi Tidak Tenteram Pikiran Ia Juga Tetap Kewatirkan Daya Upaya Busuk Dari OE Kie Pop Tatkala Itu Hawa Udara Telah Berubah Menjadi Dingin Di Dalam Rumah Setiap Waktu Dinyalakan Perapian Malam Itu Sehabis Bersantap Sia Hong Dari Istrinya Duduk Berkumpul Bersama Anak Mereka Tidak Lama Siulian Pun Muncul Siulian Mau Beritahukan Sia Hong Bahwa Ia Niat Meninggalkan Pak Hia Ketika Siulie Mendadak Muncul Dengan Warta Lito Ayah Pulang Sekejap Saja Suasana Lantai Berubah Dalam Kegetnya Sia Hong Memburu Kejendela Lito Ayah Yang Mana Tuju Ia Tegaskan Pengikutnya Lito Ayah Libow Pek Sia Hong Lompat Berjengkrak Bah Nagirangnya Ah Dan Ia Lantas Keluar Dari Kamarnya Siulian Juga Girang Ia Sudah Berbangkit Mau Ikut Sia Hong Keluar Tetapi Kapan Ia Libat Tek Nai Nai Pandang Ia Sambil Bersenyum Ia Jadi Malu Hati Ia Lantas Duduk Pula Sia Hong Berlari Lari Keluar Sampai Di Kamar Tamu Di Sana Ia Lihat Bopek Duduk Sendiri Dengan Bingung Tetapi Melihat Tuan Rumah Anak Muda Ia Berbangkit Dengan Segera Toa Kau Ia Mendahului Memanggil Apa Kau Baik Sia Hong Cekal Keras Tangan Tamunya Ah Hiat E Kemana Saja Kau Pergi Ia Kata Separo Menyesalkan Kau Tidak Ketau Sepergi Kau Dari Sini Telah Terjadi Onar Seperti Juga Langit Terbalik Dan Bumi Amruk Sembari Kata Potan Debu Mukanya Sedikit Prokromannya Sangat Kucel Sedang Bajunya Yang Panjang Bagian Ujung Tangannya Bagian Kancing Sudah Pada Pecah Apakah Kau Baru Saja Masuk Ke Kota Ia Lalu Tanya Pula Bopek Menggut Dengan Pelahan Baru Saja Aku Masuk Selagi Cuaca Berubah Gelap Dengan Lekas Ia Menyaut Aku Tunggang Kuda Kudaku Itu Aku Telah Bawa Pakaian Aku Sewa Kereta Dan Langsung Menuju Kemari Ia Menghela Napas Dalam Beberapa Hari Ini Aku Senantiasa Berada Dalam Kedukaan Aku Telah Dengar Yang Biao Cinsan Dan Tio Giyokin Telah Datang Kemari Mencari Aku Tetapi Aku Tidak Berdaya Akan Memecah Tabuhku Menjadi Dua Siao Hang Menjadi Tidak Sabar Sebenarnya Kemana Kau Telah Pergi Ia Tegaskan Kau Berhasil Menemui Beng Su Ciao Atau Tidak Bopek Menoleh Ke Jendela Agaknya Ia Khawatir Ada Orang Lain Disitu Siao Hang Mengerti Ia Kasih Tanda Buat Siu J Berlalu Keduanya Sekarang Berduduk Berhadapan Bopek Membelakangi Lampu Sebelah Tangannya Menunja DG Janggut Hari Ini Aku Baru Kembali Dari KHO Yang Berada DG KHO Yang Dengan Luka Parah Ia Telah Dilukai Hebat Oleh Biao Cinsan Dan Rombongannya Yang Mengerubut Ia Baru Dua Hari Yang Lalu Ia Menutup Mata Siao Hang Terperenjat Ia Mau Menanya Tapi Si Anak Muda Dulunya Penuturannya Bopek Sebagai Berikut Hari Itu Bersama Supo An Kyo Bopek Telah Sampai DG KHO Yang Oleh Karena Kuda Mereka Sudah Dibedal Terus Beng Su Ciao Rebah Dengan Lukanya Orangnya Supo An Kou Yang Merawati Bopek Terharu Bukan Men Apabila Ia Lihat Keadaan Pemuda Dari So Aho Aho Ini Saudaraku Kau Telah Terlalu Turutkan Suara Hatimu Ia Berkata Dengan Menyesalkan Sebenarnya Apa Juga Adanya Kesukaran Mu Kita Bisa Damaikan Itu Kenapa Kau Bawa Pedangku Dan Pinjam Kudanya Tiat Jaya Dan Berangkat Seorang Diri Keluar Kota Kenapa Dengan Sendirian Saja Kau Lancang Lawan Biao Cinsan Dan Romongannya Beng Su Ciao Bersenyum Tawar Mendengar Ucapan Itu Yang Terang Ia Tidak Setujui Ia Ingin Bicara Apa Mau Lukanya Begitu Hebat Hingga Ia Tidak Mempunyai Tenaga Akan Wujudkan Itu Selakanya Di Ho Yang Tidak Ada Tabib Pandai Yang Bisa Mengobati Luka Bekas Senjata Yang Dandali Adalah Obat Luka Dari Supo An Ko Luka Itu Bukan Jadi Semuh Secebaliknya Jadi Tambah Hebat Dalam Bukunya Baw Perminta Supo An Ko Pergi Kepoteng Akan Undang Tabib Dari Kota Itu Tetapi Karena Sudah Terlambat Tabib Itu Tidak Bisa Menolong Banyak Adalah Karena Kepergiannya Kepoteng Itu Disana Supo An Ko Telah Dapat Dengar Halnya Rombongan Dari Biao Cinsan Bagaimana Mereka Ini Sesudah Meganas Beberapa Hari Telah Berangkat Kepak Hia Warta Ini Ia Beritahukan Pada Li Bo Hingga Anak Muda Kita Jadi Bingung Sekali Ia Niat Menyusul Kepak Hia Guna Tempur Biao Cinsan Semua Untuk Sekalian Balaskan Sakit Hatinya Blok Su Cia Tetapi Ia Tidak Bisa Tinggalkan Pemuda Ini Yang Napas Sudah Empas Empis Dengan Luka Parah Malah Beberapa Kali Su Cia Begitu Kesakitan Sampai Ia Pingsan Bopek Mau Sewa Kereta Guna Angkat Su Cia Agar Sobat Ini Bisa Berobat Kota Raja Tetapi Supo An Kho Mencegah Apakah Lito Aya Tidak Lihat Keadaannya Yang Hebat Kata Pasan Co Kalau Ia Dipaksa Dibawa Pergi Aku Percaya Ia Bisa Binasa Di Tengah Jalan Di Sini Kita Masih Mengharap Perlindungan Dari Tian Di Atas Kereta Ia Akan Gerkocok Terbanting Alasan Ini Kuat Li Bopek Tidak Berani Memaksa Karena Bingung Dan Berduka Memikirkan Sobat Itu Pun Berkhawatir Buat Keselamatannya Bu Bopek Jadi Tidak Enak Makan Dan Sukar Tidur Ia Terus Mendampingi Dengan Tidak Berdaya Obat Tetap Dipakai Seadanya Saja Satu Hari Itu Mendadak Beng Su Chiao Mendusin Dalam Keadaan Lebih Segar Lukaku Tidak Bisa Maha Jadi Sembuh Tidak Usah Kau Repot Mengundang Tabib Lain Lagi Ia Berkata Ia Pandang Bopek Dan Teruskan Berkata Lito Aku Kau Telah Datang Inilah Bagus Aku Memang Ingin Bicara Padamu Sesudah Menutur Kendati Kau Mesti Taat Aku Puas Sampai Di Haitu Beng Su Chiao Lantas Tuturkan Tentang Dirinya Di Waktu Masih Kecil Benar-benar Su Chiao Pernah Kabur Dari Rumahnya Ia Hidup Merantau Di Berbagai Tempat Dimanapun Berbareng Ia Telah Peroleh Ilmu Silat Satu Waktu Ia Pulang Kembali Beng Eng Siang Sayang Anaknya Ini Tetapi Kesayangan Itu Tidak Demikian Besar Seperti Yang Ditumpahkan Kepada Enak Sulung Su Chiang Sebaliknya Su Chiang Angkuh Kejam Dan Tidak Jujur Malah Ia Kandung Pikiran Kapan Nanti Ayahnya Sudah Menutup Mata Akan Kangkangi Semua Harta Benda Karena Ini Terhadap Adiknya Ia Ambil Sikap Mendesak Seperti Memusuhi Su Chiang Lihat Kedudukannya Yang Tidak Bagus Itu Sedang Buat Memperebutkan Harta Ia Tidak Mau Ia Telah Dapat Ingatan Akan Kabur Lagi Niatan Ini Ia Batalkan Kapan Ia Ingat Hal Tunangannya Jai Siulian Ia Pikir Kalau Nanti Sudah Menikah Dengan Siulian Temponya Hanya Lagi Dua Tahun Ia Mau Pergi Akan Berusaha Di Luaran Apa Mau Selagi Ia Menahan Sabar Suatu Kejadian Bikin Ia Tidak Sanggup Wujudkan Rencananya Itu Di Musim Cun Dari Tahun Yang Lalu Okpa Dari Soan Hoa Tio Banteng Namanya Sudah Rampas Istiri Orang Kapan Beng Suciao Ketawi Kejadian Itu Yang Orang Lain Tidak Berani Urusi Ia Jadi Gusar Dengan Bawa Pedangnya Ia Satroni Okpa Itu Di Rumah Sabar Tidak Mengasih Hasil Maka Sebagai Kesudahan Suciao Bacok Kedua Kaki Orang Itu Setelah Itu Dengan Tidak Bawa Uang Barang Satu Cie Ia Buron Dari Soan Boa Maka Lagi Ia Hidup Dalam Perantauan Ia Tidak Bergaul Luas Dengan Orang Kalangan Sangai Telaga Ia Pun Benci Kejahatan Lantaran Itu Ia Hadapi Kesukaran Ketka Ia Merantau Sampai Dipak Hia Kebetulan Di Situ Ia Ketebu Padri Lama Bekas Kenalannya Di Kau GWA Lama Ini Pun Ketawi Perbuatannya Di Soan Hoa Tio Banteng Yang Kau Bacok Kedua Kakinya Telah Mesun Jadi Seorang Tapa Daksa Kata Padri Ini Ia Telah Bikin Pengaduan Pada Pembesar Negeri Dan Pembesar Negeri Berdaya Tangkap Kau Tio Banteng Itu Punya Paman Yang Menjadi Taikam Di Dalam Istana Katanya Ia Jadi Toa Cong Kauan Pengaruh Besar Kalau Paman Ini Turun Tangan Dan Kau Kena Ditangkap Itu Berbahaya Sekali Baik Kau Lari Cepat Sembunyi Buat Dua Atau Tiga Tahun Apabila Nanti Perkara Sudah Mulai Orang Lupakan Baru Kau Keluar Kembali Beng Su Chiao Suka Turut Pikirannya Lama Itu Maka Ia Sudah Lantas Tukar Si Dan Nama Dan Dengan Pertolongannya Lama Itu Ia Dikirim Ke We Lek Kau Hingga Kejadian Ia Bekerja Sebagai Tukang Istal Ia Tidak Mau Banyak Omong Ia Malah Tidak Mau Banyak Omong Ia Malah Tidak Mau Kasih Tau Ia Mengerti Silat Sedang Tiat Pue Lek Gemar Buge Maka Justru Pakayanya Butut Tiat Pue Lek Tidak Perhatikan Dia Ia Terpaksa Diterima Bekerja Sebab Tiat Pue Tidak Ada Lowongan Ia Beradat Keras Melihat Buat Sekap Diri Kalau Nanti Ia Keluar Lagi Ia Niat Berusaha Dan Nikah Siulian Apa Mau Hari Itu Datang Li Bo Pek Buge Siapa Ia Kagumi Maka Selagi Bo Pek Dan Tiat Pue Lek Pie Bu Diluar Keingman Ia Sudah Terlepas Omong Li Bo Segera Ketaui Ia Itu Orang Macam Apa Maka Itu Ia Jadi Makin Hargakan Orang Sili Itu Demikian Seperti Kita Ketaui Keduanya Segera Menjadi Sahabat Karib Beng Su Chiao Sudah Pikir Akan Perkenalkan Dirinya Pada Li Bo Pek Siapanya Na Selagi Ia Belum Buka Mulut Bo Pek Sudah Mendahului Bicara Tentang Siulian Ia Tau Bo Pek Sudah Lepaskan Harapan Pada Nona Itu Yang Menjadi Tunangannya Tetapi Ia Pikir Lain Ia Anggap Sayang Kalau Bo Pek Tidak Menikah Dengan Siulian Karena Mereka Sudah Berkenalan Dan Bo Pek Telah Melepas Begitu Banyak Budi Sebaliknya Ia Sendiri Kendati Ia Tunangannya Siulian Belum Pernah Lakukan Apa Malah Lihat Siulian Pun Belum Lain Dari Itu Nasib Nya Pun Belum Ketauan Bagaimana Nanti Maka Lebih Baik Aku Mengalah Kasih Siulian Menikah Pada Bo Pek Mereka Mestinya Pasangan Yang Sembabat Demikian Ia Pikir Melulu Karena Ada Aku Sebagai Rintangan Jodoh Mereka Itu Tidak Bisa Dirangkap Pikiran Ini Jadi Tetap Ketika Kemudian Ia Dapat Boka Suratnya Tek Sio Hong Justeru Itu Diluar Dugaannya Bo Pek Yang Telah Curige Ia Mendadak Buka Rahasianya Maka Bahna Malu Ia Terus Saja Kabur Ia Menduga Pasti Bahwa Bo Akan Rangkap Jodoh Hoya Pada Siulian Meski Ia Sendiri Akan Berduka Karenanya Ia Lantas Cari Pedang Bawa Kabur Kudanya Tiat Pulek Dan Angkat Kaki Dari Pak Hoya Ia Menuju Ke Ho Yang Buat Cegat Biao Cinsan Dan Berkorban Untuk Li Bo Kesudahannya Sebab Nekat Ia Mesti Rubuh Sebagai Korban Piao Dari Biao Cinsan Baiknya Lah Bertemu Supo An Ko Maka Akhirnya Bo Bisa Dikabarkan Dan Datang Menyusul Setelah Menutur Tentang Dirinya Kendati Ia Lelah Beng Su Bersenyum Bo Merasa Lega Melihat Senyum Itu Lito Ako Demikian Ia Kata Pula Orang Gagah Mesti Gagah Juga Perbuatannya Terus Terang Lahlah Apa yang bisa Dikerjakan Harus Dikerjakan Jangan Sekali Kita Bersangsi Sangsi Seperti Tingkah Lakunya Anak Sekolah Yang Lemah To Aku Siulian Dan Aku Telah Bertunangan Tetapi Itu Namanya Saja Wujudnya Tidak Karena Terang Kami Tidak Berjodoh Umpama Kata Aku Terus Hidup Aku Tidak Punya Tenaga Akan Ikat Ia Apapula Sekarang Selagi Aku Mendekati Ajalku To Aku Kau Telah Lepas Banyak Budi Terhadap Ia Maka Kalau Nanti Tek Syao Merecoki Jodoh Kau Dengan Jodohnya Kau Harus Terima Baik Dengan Nikah Siulian Kau Bikin Ia Dapat Orang Yang Dibuat Andalan Hidup Tentang Aku Kau Harus Tetap Pandang Aku Sebagai Syao Jie Tukang Istal Tanda Petik Bukan Men Terharunya Bope Ucapannya Syao Menusuk Hatinya Sampai Air Matanya Mengembang Dengan Tiba Ia Udah Beber Rasah Hatinya Bahwa Benar Tadinya Ia Harapi Siulian Tapi Bahwa Ia Robah Pikiran Setelah Ketaui Siulian Sudah Bertunagan Tetapi Niatan Ini Ia Batalkan Kapan Ia Ingat Syao Berhati Keras Kalau Suciao Gusar Kegusaran Itu Bisa Membahayakan Jiwanya Sebaliknya Kalau Tidak Bicara Ia Tidak Puas Sebab Ia Bingung Ia Jadi Membungkam Supo Anko Turut Bingung Saja Ia Pun Tidak Bisa Kata Apa Sehabis Bicara Begitu Banyak Suciao Meramkan Mete Diam Saja Supo Anko Tarik Tangannya Bope Buat Ajak Pemuda Itu Keluar Aku Kagum Terhadap Beng Suciao Berkata Sukian Sesudah Mereka Berada Berduaan Ia Lakitulan Ia Sobat Sejati Barusan Ia Telah Bicara Terus Terang Bowe Hendak Kasih Keterangan Tapi Sukian Pegat Ia Aku Mengerti Kau Lito Ayah Kau Pun Ada Kesukaran Mu Ia Kata Tetapi Sekarang Kau Tidak Boleh Ngotot Terhadap Ia Sangat Lemah Sekarang Kita Cuma Waktu itu Kita Masih Punya Tempo Akan Bicara Lebih Jauh Bo P Mengerti Si Gemuk Ini Ia Tidak Jadi Bicara Ia Bertindak Masuk Supo An Kau Mengawasi Orang Pergi Ia Goyang Kepala Satu Anak Muda Begitu Gagah Siapanya Ia Punya Kesukaran Di Dalam Hati Kata Ia Dalam Hati Duluan Aku Sangka Cui Siam Sedalah Jiwanya Si Yelong Dan Po An Lo Sem Siapa Tau Sekarang Ada Nona Ji Si Lian Sekar Aku Mesti Hadapi Yang Satu Tinggal Matinya Yang Lain Korban Rindunya Maka Tenaga Apa Aku Punya Akan Tolong Mereka Berdua Tanda Petik Lagi Si Gemuk Geleng Kepala Berulang Ia Menghela Napas Kemudian Ia Hiburkan Diri Dengan Berpikir Baiknya Aku Seorang Cinta Padaku Kalau Tidak Aku Juga Bisa Diserang Penyakit Rindu Yang Hebat Dengan Disambar Sambar Angin Supo An Kho Masih Berdiri Saja Mengawasi Repotnya Jongos Dan Tamu Rupanya Dasar Aku Sial Juga Kenapa Aku Berkawan Dengan Dua Anak Muda Tanda Petik Yang Ngelamun Tapi Bagaimana Juga Mereka Orang Baru Atau Orang Lama Adalah Sobatku Maka Aku Tidak Boleh Diam Saja Peluk Tangan Ngelamun Sampai Disitu Ia Bersenyum Sendirinya Ketika Itu Terdengar Rintihannya Beng Su Ciau Si Gemuk Lantas Lari Kedalam Su Ciau Merintih Dan Menggelisah Tiba Ia Buka Matanya Biao Cinsan Kau Jayat Mendajak Ia Berseru Kenapa Kau Gunai Senjata Rahasia Apakah Dengan Begitu Kau Hohan Tanda Tanya Ia Berdiam Akan Merintih Pula Ia Pandang Anak Muda Kita Kelihatannya Ia Menahan Sakit Lito Aku Ia Kata Ada Apa Saudara Bawa Pek Agera Menghampirkan Matanya Su Ciau Mengeluarkan Air Tetapi Mulutnya Tetap Tertutup Satu Kali Tubuhnya Bergerak Mulutnya Berkemik Tapi Ia Masih Tidak Bisa Bicara Hanya Matanya Yang Bawa Terperanjat Ia Cekal Tangannya Tangan Itu Dingin Ia Rasai Menjadi Adem Menyam Dan Keras Maka Ia Lantas Saja Menangis Supo Ancu Berdiri Dengan Goyang Kepala Ia Tepas Air Matanya Kemudian Ia Betot Bangun Li Bawa Di Depannya Lito Ayah Sekarang Bukan Waktunya Untuk Menangis Ia Kata Menangis Adalah Perbuatannya Cui Siam Atau Siulian Kita Kang Ho Han Kalau Kita Menangis Orang Nanti Tertawai Kita Beng Ji Sia Oya Sudah Meninggal Dunia Mari Kita Beli Peti Mati Akan Urus Mayatnya Kita Mesti Lekas Kembali Di Sana Ada Biao Cinsan Dengan Siapa Kita Mesti Adu Jiwa De Ugan Tidak Tunggu Jawaban Lagi Sukian Panggil Orangnya Akan Ikut Ia Pergi Membeli Peti Mati Dan Barang Lain Yang Diperlukan Biao Terus Lesu Sampai Sukian Kembali Ia Masih Tetap Berduka Supo Anju Berlaku Sebat Dengan Dibantu Oleh Pengikutnya Dan Jong Begitu Beberapa Kuli Yang Gotong Peti Ia Sudah Lantas Surus Mayatnya Beng Su Chiao Sebagaimana Mestinya Segala Api Serba Sederhana Maka Cepat Sesaat Mereka Selesai Bowe Bekalkan Pedangnya Pedang Dari Tiat Pulek Yang Su Chiao Ambil Daripada Sobat Itu Chuan Rumah Telah Dipanggil Untuk Diminta Bantuannya Mencari Tempat Dimana Peti Mati Bisa Dikubur Ia Pergi Bersama Sama Supo Anju Setelah Hampir Satu Hari Chuan Rumah Itu Kembali Dengan Berhasil Mereka Dapat Tempat Di Di sebelah Selatan Kota Yang Dipanggil Hong Tau Po Di Kaki Bukit Ada Sawah Ada Rumah Sanaknya Si Tuan Rumah Seorang Sikil Yang Sudikorbankan Sedikit Tanahnya Tapi Bowe Berikan Kerugian Beberapa Child Perat Esoknya Upacara Penguburan Dilakukan Dengan Sederhana Sekali Tapi Di Muka Kuburan Bowe Perintah Tancap Sepotong Bombai Kecil Dan Pendek Untuk Peringatan Ia Supo Ancutaria Buat Diajak Pulang Ke Botel Lito Ayah Kata Si Gemuk Orang Yang Mati Tak Akan Hidup Pula Jangan Kau Terlalu Bersusah Hati Juga Tentang Halnya Nona Jie Siulian Kita Tidak Usah Sebut Tapi Biao Cinsan Dan Tio Giyokin Serta Rombongannya Sekarang Mereka Tentu Sudah Sampai Dipaksia Kalau Disana Mereka Tidak Dapatkan Kau Mereka Pasti Akan Katakan Kau Takut Mereka Dan Lari Menyingkir Inilah Hebat Maka Itu Baiklah Kau Lekas Kembali Ke Kota Raja Akan Susul Dan Tempur Mereka Itu Untuk Sekalian Balaskan Sakit Hatinya Beng Jialau Ya Si Gemuk Harap Dengar Perkataannya Itu Ia Bisa Bikin Bangun Semangatnya Si Anak Muda Siapa Tau Bo Tetap Duduk Diam Mulutnya Terus Tertutup Karena Ia Sedang Pikir Bagaimana Ia Mesti Berurusan Dengan Siulian Hingga Ia Kesampingkan Dulu Urusannya Biao Cinsan Supo Ancu Masih Saja Bicara Sekian Lama Dan Si Anak Muda Tetap Tidak Bergeming Ia Berbangku Dengan Tidak Sabar Agaknya Ia Mendongkol Juga Ia Gelung Lengan Bajunya Buat Sebenarnya Bagaimanakah Pikiranmu Kata Ia Akhirnya Suaranya Keras Beng Jie Sia Ya Telah Tempur Biao Cinsan Untuk Kau Karena Itu Ia Sampai Terima Kebinasa Ia Betul Sudah Binasa Tapi Ia Tetap Satu Ohan Semua Orang Kagum Dan Puji Dia Kalau Kau Mau Tetap Tinggal Diam Buat Jagai Kuburannya Beng Jie Sia Aku Tak Akan Menentang Tetapi Si Supo Ancu Saja Aku Toh Mau Kembali Kepak Hia Aku Hendak Tempur Biao Cinsan Semua Pendeknya Lito Aya Kau Nanti Lihat Setelah Kata Begitu Ia Titahkan Pengikutnya Siap Buat Berangkat Ke Kota Raja